Kejaksaan Negeri Oku Selatan menahan dua tersangka dugaan korupsi, kegiatan pembangunan gedung baru SMA 02 di Kecamatan Buai Pembaca Oku Selatan, Sumatera Selatan. Tersangka masing-masing I dan AP merupakan pelaksana kegiatan atau pengembang dan konsultan perencanaan sekaligus konsultan pengawasan kegiatan pembangunan dengan nilai kontrak sekitar 2,2 miliar rupiah. Dari perhitungan sementara kerugian negara dari dugaan korupsi tersebut sebesar 719 juta lebih berdasarkan audit BPK. Dan di menanggap bahwa sekolah ini sangat tidak layak diterungkan, ada banyak kekurangan dan seharusnya kita membutuhkan program pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan. Kejari Oku Selatan melakukan penahanan pada dua tersangka selama 20 hari ke depan dan dititipkan di rutan kelas 2B Muara II. Terima kasih telah menonton!